Nah oke guys, kali ini punya teman pengen bikin tutorial tentang longsword Tapi pertama-tama terima kasih untuk video sebelumnya kemarin Udah sampai seribu view, terima kasih sekali udah menonton Nah sekarang daripada kita bahasa-bahasa lama-lama bahas yang kemarin Sekarang kita langsung aja ke kontennya ya Cara menggunakan longsword yang baik menurut punya teman Oke Longsword atau yang biasa orang bilang itu katana atau samurai Jadi terserah kalian mau sebut yang mana sama aja Jadi untuk move atau gerakannya seperti biasa Kalian geser ke kiri, dia bakal ke kiri Menghindar ke kiri dan sebaliknya Kalau geser ke kanan dia akan menghindar ke kanan Dan perfect dodge atau menghindar secara sempurnanya akan men-trigger for sex last Geser ke atas untuk dash ke depan atau mengejar monster yang jauh dari kita Dan untuk geser ke belakang ini cukup spesial di longsword Kenapa begitu? Karena jika kalian dalam posisi menyerang dan geser ke belakang Dia tidak hanya menghindar karakter kita menebas sambil tom melompat ke belakang Jujur nih ini sangat beresiko jika kita lakukan timingnya kurang tepat Dan bisa membuat kita terkena damage kecuali seperti gerakan yang ada di video ini Nah sekarang kita masuk ke bagian menyerang Seperti senjata yang lain cuma tap-tap untuk serangan biasa Tahan tap kalian untuk melakukan IAI slash Setiap anda melakukan damage ke monster bar Pedang di bawah darah atau HPnya akan bertambah Dan untuk spesial attacknya helm breaker dan perlu untuk diisi seperti senjata lain Sekarang untuk bagian terpenting apa yang bagus dari longsword Saat barnya sudah mau penuh dan pedang kalian mempunyai aura merah Setelah melakukan IAI slash dan men-tap-tap layar kalian Akan mendapatkan helm breaker gratis secara cuma-cuma Tanpa menunggu biaya tambahan Nah dan perlu diingat saat kalian berhasil melakukan helm breaker Energi barnya akan otomatis bertambah Jadi yang punya teman dapat simpulkan Longsword itu beresiko tinggi Tapi dapat memberi damage berkelanjutan yang sangat tinggi juga di saat yang sama Oke itu aja dari punya teman yang dapat memberikan saran tentang penggunaan longsword Dan resikonya dalam step-step combo dan damage berkelanjutannya Nah untuk mungkin ada teman-teman yang memberikan saran Agar konten selanjutnya lebih menarik dan diminati teman-teman Mohon ditulis di komentar Oleh siap